Halo teman-teman kembali lagi di channel saya teman-teman salam hangat salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada hari ini saya teman-teman mau buang brokoli saya karena brokolinya itu dipenuhi dengan ulet teman-teman uletnya banyak kali menyerang brokoli ya teman-teman jadi saya mau membuang brokolinya jadi saya nggak bisa panen-panen brokoli teman-teman dan suami saya mau membantu membuang brokolinya mencabutnya teman-teman karena saya takut kalau benar-benar saya takut saya kalau melihat apa tuh hiled ya kalau kata Sunda hiled kalau di sini bilang apa sih ulet-ulet kecil seperti itulah teman-teman Oke lah teman-teman untuk teman-teman yang tertarik melihat pencabutan brokoli saya dilanjut ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke suami saya yang sedang mencabuti brokoli saya teman-teman Oke dilanjut teman-teman nih brokolinya dibuang teman-teman brokolinya banyak ulet tuh jadi seti itu ih tuh brokolinya banyak ulet nih teman-teman jadi dibuang aja sama suami saya uh tuh tuh merupakan tuh taruh plastik tuh banyak ulet-uletnya nih teman-teman kalau dibuang aja tuh brokolinya uh uh bukolinya di tanaman saya saya nih teman-teman teman-teman tuh enti nih agak khas teman-teman many ini brokolinya terpaksalah dibuang teman-teman tuh banyak uletnya takut saya sama ulet lotak daling, brokoli lotak, there too also still to stick there still empty lotop, still to stick in there and then close, don't close there, then it's good to the other still have lot antil to in the middle, melon to, can't see here there in there Wah itu buncisnya nih teman-teman banyak kali tuh buncisnya tuh Gak banyak ya buncis, bener Pak Ridwantep ya Itunya jatoh itu buncisnya teman-teman Tengkurup begitu Nah dibuang lah jadi sepertinya bersih Nah dibuang teman-teman Brokolinya kita tidak panen brokoli teman-teman Itu dibuang sama suami kesitu Apel banyak yang berjatuhan teman-teman Ini terong nih teman-teman Terong saya nih Ada terong juga nih teman-teman disini Tuh subur kali nih Sudah penuh Ini cabai rawit saya nih teman-teman Cabai rawit saya Tuh Cabai rawit saya Merah 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 Jadi itu teman-teman brokolinya sudah dibuang Jadi kita ya sedih kita gak bisa panen brokoli Kita lihat aja nih saya juga punya Ini apa namanya tuh Kelihatan sekarang tuh buncisnya ya teman-teman penuh kali tuh Buncisnya ya kalau di Indonesia saya buncis dari Buncisnya tuh penuh kali tuh udah apa namanya udah banyak kali buncisnya udah terang kelihatan Ini dari gurka Tuh teman-teman nih timunnya gede tuh Tuh wow timunnya Wow Seperti itu teman-teman Nah cabainya nih Nah ini cabai saya juga nih teman-teman Cili Cili saya juga Seperti itu lah teman-teman Tapi masih bisa banyak yang bisa kita panen Hari ini kita akan melakukan kegiatan memotong pohon plume teman-teman Sebetulnya sayang sekali ya pohon plume nya dipotong Ditebang Tetapi karena pohon plume nya ini sudah beberapa kali hasilnya kurang memuaskan Karena pohon plume ini sebetulnya adalah anak dari induk yang sebelah saya ini nih Ini adalah induk teman-teman Jadi dia beranak dua Dua pohon dan Dua anak ini kemudian tumbuh membesar Tapi hasil dari buahnya kurang memuaskan teman-teman Oleh karena itu kita memutuskan untuk memotongnya Jadi hari ini suami saya sedang memotong pohon plume nya teman-teman Oke dilanjut aja untuk yang ingin mengikuti kegiatan kami hari ini teman-teman Ini teman-teman sedang memotong pohon plume nih teman-teman Ini suami saya Dan ini kita punya pohon baru nih teman-teman Tuh wow dipotong teman-teman Pohon itunya Pohon plume nya Wah itu plume darling Tuh tu 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 Wah plume nya dipotong nih teman-teman Tuh plume nya seperti ini nih teman-teman Tuh tu plume nya seperti ini nih teman-teman Tuh like gitu teman-teman Plume nya Nih sudah segini teman-teman Hasil pemotongan Hasil pemotongan pohon plume Tuh teman-teman Tuh Semoga hari ini Tuh Semoga hari ini anggara Ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati